Intro Assalamualaikum Ibu Bapak Selamat pagi Ada yang bisa saya bantu? Waalaikumsalam Ibu Kami ingin berkonsultasi Mengenai peran ikan Wah, Ibu dan Bapak sudah ingin menikah ya? Selamat ya Bu, Pak Tiga Iya Bu, Insya Allah bulan depan Terima kasih sebelumnya Bu Ibu, Bapak Sebelum menikah Hentiknya memperhatikan beberapa hal Salah satunya adalah Kesiapan mental Maaf, sebelumnya Ibu Bapak Apakah sebelumnya sudah memiliki kesiapan mental? Sudahkan pernikahan? Iya Insya Allah sudah Bu Alhamdulillah kalau seperti itu Pak Bu Kesiapan mental sangat penting dalam hal berumah tangga Karena apa? Karena tidak semua rumah tangga itu berjalan minus Pak, Bu Selalu ada kerisun-kerisun kecil yang menghiasinya Maka Bapak dan Ibu harus selalu sabar dan ikhlas dalam menjalani kehidupan rumah tangga Baik Bu, kami akan mempersiapkan mental kami sebelum menikah Bu, lantas hal apa yang harus saya persiapkan sebelum menikah dan menjadi seorang Ibu? Ibu, Bapak Sebelum menikah, hendaknya memperhatikan beberapa hal Terutama pada kesiapan mental Ibu, sebelum menikah wanita diambilkan untuk suntik tete atau tetanus toxoid yang berfungsi untuk menjaga infeksi pada tetanus Pada vagina, baik saat malam pertama maupun persalinan Sikap wanita melakukan suntik tete sebanyak lima kali secara bertahap Baik sebelum menikah dan sesudah menikah Apakah Ibu sudah melakukan suntik tete? Alhamdulillah sudah dua kali Ibu Syukurlah kalau begitu Baik Ibu, sebelum memutuskan untuk menikah Sebagai wanita itu harus siap menjalani kehidupan yang berbeda Kehidupan yang berbeda bagaimana ya Bu? Menikah berarti menjalani kehidupan yang baru Untuk itu kamu harus siap menghadapi semua hal yang tak terbuka Untuk itu menikah itu harus didasari oleh kepentingan bersama bukan kepentingan pribadi Selain itu hubungan seks Meskipun bukan prioritas Tak bisa dipengkiri Hubungan intim Merupakan hal yang penting Bu Bahkan satu tujuan mereka adalah Menghalalkan hubungan intim Maka persiapkan diri untuk diri Ibu Untuk melayani suami ketika Sedang berhubungan intim Baik Ibu Baik Ibu Kami setelah menikah ingin langsung program kehamilan Karena kami tidak ingin menundang untuk memiliki keturunan Baik Maaf sebelumnya Kalau saya boleh tahu umur Bapak Ibu berapa ya? Umur saya 24 tahun Dan umur saya 20 tahun Bu Wah Ibu masih muda ya ternyata Karena Wah Ibu masih muda ya ternyata Tapi saya salut Karena Ibu berani untuk memutuskan menikah di usia muda Alhamdulillah saya dikasih kekuatan oleh Allah Agar terhindar dari hal yang dilarang Masya Allah Beruntung sekali Bapak mendapatkan istri seperti Ibu Alhamdulillah Ibu Baik Ibu Baik Ibu Sebelum membahas lebih lanjut program hamil Hal yang pertama harus Ibu perhatikan adalah Kapan usia ideal organ reproduksi itu matang Pada usia 20 tahun kebawah organ reproduksinya belum matang dan beresiko tinggi Mengganggu perkembangan janin Usia 21-30 tahun adalah masa di mana Ibu hamil Risiko kesehatan atau gangguan paling rendah Apakah dengan kata lain kami harus menunda memiliki anak hingga usia usia saya sudah cukup Tidak begitu juga Pak Ada juga di umur 20 tahun kebawah kehamilannya baik-baik saja Semuanya kembali lagi kepada individu masing-masing Karena masing-masing orang memiliki sang dan kekuatan masing-masing Jadi kami bisa melakukan potong kamera setelah menikah nanti Ibu Tentu bisa Ibu Asalkan Ibu memperhatikan segala risiko yang ada Dan memperhatikan risiko yang ada dengan makan, makanan yang sehat Serta pikiran yang tenang agar dapat mengeluarkan jaringan yang ada nantinya Olahraga yang teratur untuk menjaga kesehatan Ibu dan janin Lalu apa saja yang harus saya lakukan untuk potong pengamilan? Hal pertama yang hari Ibu lakukan adalah memeriksaan penyakit Selain berkonsultasi, calon Ibu dan ayah juga harus mengecekkan suhu tubuh Dan pastikan calon Ibu sudah melakukan penyuntikan cacar Baik Ibu, setelah ini saya akan melakukan penyuntikan cacar Baik, selain itu calon Ibu juga harus mengkonsumsi asam kulfat Seperti asparagus, lokoli, water, dan lain-lain Dan mengkonsumsi makanan berkizi dan menutrisi seperti bebuahan dan sayur-sayuran Serta susu rendah lemak Selain itu calon Ibu juga harus mengontrol berat badan Karena obesitas juga dapat menghambat kehamilan Yang terpenting adalah ketahui rasa subur calon Ibu Baik Ibu, kami akan menjalankan semua yang Ibu Baik Ibu, kami akan menjalankan semua yang Ibu anjutkan kepada kami Baik Pak, Ibu, semoga pernikahan Bapak dan Ibu lancar ya Dan segera diberi keturunan Amin, kalau begitu kami undur diri dulu Ibu Terima kasih atas ilmu yang Ibu berikan Sama-sama Pak, Ibu, semoga bermanfaat untuk Bapak dan Ibu ya Amin Assalamualaikum Terima kasih atas ilmu yang Ibu